selamat menikmati para petani khususnya di dunia tanah mineral atau tanah kampus ini pertanyaan cukup simpel kalau sama kita di tanah mineral apakah kita masih membutuhkan popo dolomit ini pertanyaan kecil tapi bermakna dan bermanfaat oke sahabat yang selain ter sebelum kita lakukan pemaparannya biasa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti informasi-informasi tentang dunia perkembunan dan petanian baik sahabat yang selain ter berkenan dengan pertanyaan istilahnya tanah mineral kalau tanah mineral berarti tanah yang kisaran di saya ini ya tanah mineral itu adalah tanah istilahnya tanah padahal juga tanah subur apakah tanah tersebut masih membutuhkan dolomit di dalam kita sebelum menjawab pertanyaan yang saya jawab ini tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa daripada fungsi daripada dolomit sebelum kita melakukan pemberian daripada dolomit di tanah mineral ataupun kampus pada dasar sahabat tanah sebelan ter ketika kita melakukan pemakaian dolomit tentunya dolomit adalah harus tahu dulu kandungan apa sih dolomit itu kan itu sahabat tanah di dalam kandungan dolomit itu ada istilahnya kandungan magnesium magnesium itu yang pertama yang kedua di dalam dolomit itu istilahnya terdapat yang mana mempunyai unsur klor yang membantu dalam hal penetralan pH sahabat tanah nah di dalam hal penetralan pH sahabat tanah sebelan ter pertanyaannya singkat saja apakah di tanah mineral pH-nya itu netral apakah asam atau basah pasti masih bingung apakah netral atau pH netral ataupun asam ataupun basah kita tahu sahabat tanah sebelan ter biasanya petani-petani ini disini kan belum ada pengukur pH tentunya masih berangkapan bahwasannya pH ini hanya sebatas bukan pupuk tetapi sebagai istilahnya pendukung saja pada pada dasarnya sahabat sebelan ter pH disini itu pengaruh besar terhadap tanaman kelapa sawit ketika pH tanah tanaman kelapa sawit ini kurang maka tanaman kelapa sawit kita tidak akan menumbuhkan buah bukan hanya maksimal bahkan tidak bisa berbuah pun bisa ketika tanah kita asam nah bagaimana ciri-ciri daripada tanaman sawit asam kebanyakan sahabat sebelan ter sawit asam tanah yang asam ini dia rumput pun kadang tidak subur tidak subur dan istilahnya enggan untuk tumbuh kadang kecil-kecil itu biasanya asam dan sebelum kita lakukan pemaparan lebih lanjut sahabat sebelan ter kita ambil contoh tanah gambut tanah gambut rata-rata ini ya rata-rata hampir semua itu tanah gambut itu bersifat asam kenapa demikian kenapa kita di dalam tanah gambut kita selalu bersifat asam makanya kalau sama kita tanah gambut harus kita pastikan pH itu adalah pH normal bagaimana untuk menormakan atau meneterakan pH yaitu dengan cara pemberian kapur baik itu kapur dolomit ataupun kapur paktan kapur pertanian nah bagaimana dengan mineral apakah netral kebanyakan sahabat tanah sebelan ter ketika tanah mineral itu ada dua tipe tanah mineral yang pertama adalah tanah tiga tipe tanah mineral yang pertama adalah tanah berbukitan itu adalah termasuk mineral kemudian tanah istilahnya tanah seperti halnya yang saya injak ini ini adalah tanah mineral atau yang ketiga adalah tanah mineral rawa yang sering banjir di dalam kategori mineral ini ini ada beberapa hal yang kita perhatikan yang pertama tanah apa rawa mineral rawa itu pada dasarnya dia kalau rawa ini kan biasanya bersifat selalu kena air kena air dan kena air dan kena air bahasa kebanyakan basah ataupun bahkan kalau sampai kena tanah air laut itu adalah asam itu yang pertama yang kedua tanah bukit tanah bukit biasanya istilahnya tanah kebanyakan asam kenapa karena dia unsur hara yang ada di dalam tanah itu kekurang nah bagaimana tanah mineral yang biasanya saya di sini kebanyakan sahabat tanah mineral yang secara murni itu adalah unsur hara yang masih banyak dan pH-nya pun masih netral makanya apakah perlu kita lakukan pemberian dolomit nah kalau seumpama kita di dalam area persawahan itu perlu kita lakukan pendolomit makanya secara kita tegang fungsinya saja karena apa karena di persawahan tanam padi dan tanaman sayur itu mempunyai pH yang cukup bagus di dalam kita melakukan pemeliharan tanaman tersebut tetapi bagaimana dengan kondisi tanaman kelapa sawit tanaman kelapa sawit ini sebetulnya biasanya kita untuk pH 5 saja belum belum 7 itu kan kalau 5 itu tergolong asam itu sudah bisa tumbuh nah di dalam hal kita tanah mineral kadangkala kebanyakan itu tanah itu pH-nya adalah 6 6-7 artinya di atas di atas daripada pH netral tadi apakah perlu dikasihkan dolomit kebanyakan kalau seumpama kita di dalam tanah mineral itu kita kurangi kita pemakaian dolomit ini tinggal sahabat tani sahabat lenter sendiri percaya atau enggak daripada kita nanti berdebat yang tidak tentu arah yang jelas sahabat lenter ketika seperti halnya inilah contoh kita berada di perusahaan ini di perusahaan ini kita tanah inilah selama saya bekerja di sini belum pernah kita ini tanah mineral dan pH-nya bagaimana pH-nya belum pernah kita ukur tapi secara kontinu buahnya pun cukup lebar buahnya pun cukup banyak artinya apa artinya daripada kita melakukan pemborosan sahabat lenter kadangkala ini kalau sawit ini pH-nya itu cukup 5 sudah cukup artinya selain daripada arah rawa selain daripada arah gambut selain daripada arah-arah istilahnya yang mengandung unsur asam atau berbukitan yang istilahnya berbatu-batuan saja itu biasanya asam nah itu bagusnya kita kalau tanah mineral saja yaudah kita tidak kalau sawit ini kita anggap tanah sebut tidak istilahnya netral berarti kita tidak lakukan pembelian buku tapi kita menambahkan unsur hara yang sesuai dengan kebutuhan tanaman tentunya dalam hal ini sahabat tanah sementer kita harus memahami terlebih dahulu apa sih fungsi daripada buku-buku itu supaya apa supaya bisa bermakna daripada untuk tanaman kelapa sawit kita jangan sampai kita pemakaian-pemakaian yang secara kontinu yang mengakibatkan istilahnya pemborosan terhadap budget untuk perawatan kita oke sahabat tanah sementer mudah-mudahan konten sekat ini bisa bermanfaat salam planter Indonesia